Kedung ini Ini digagas awalnya oleh Semaon Semaon adalah Presiden Syarikat Islam Semarang Yang pada saat itu masih berusia 18 tahun Dia menjadi Presiden Syarikat Islam Semarang Nah ketika dia menjabat sebagai Presiden Syarikat Islam Semarang Dia melihat Semarang ini tidak punya tempat yang representatif Untuk digunakan sebagai gedung pertemuan para aktivis pergerakan yang ada di Semarang Maka Semaon menggagas ada bangunan khusus gedung khusus Yang bisa digunakan oleh para aktivis pergerakan yang ada di Semarang pada saat itu Terima kasih telah menonton! Terkait dengan kedatangan Tan Malaka di Semarang Jadi Tan Malaka ini kita tahu Dia berasal dari Sumatera Barat Kemudian dia pernah sekolah di Belanda Dan pulang ke Delhi di tanah kelahirannya Sempat menjadi guru di sana Nah kemudian sebagai orang Minang Dia punya kemauan untuk merantau Maka datanglah ke Jawa dengan tujuan Memang dari awal dia ingin membuat sebuah sekolah Sekolah yang sangat dengan kurikulum untuk masyarakat Indonesia Betul-betul saat itu Nah suatu ketika Tan Malaka diajak ikut dalam sebuah vergadering syarikat Islam Nah disitulah di Surabaya saat itu Dan disitulah dia ketemu dengan Cokro Aminoto dan Semaon dan Darsono Nah kemudian ketika ketemu dengan Semaon Semaon merasa klop gitu loh Ketika melihat apa mendengar konsep sekolah Tan Malaka itu Nah di Semarang kebetulan Waktu itu Tan Malaka datang pada 1921 Sekitar bulan April kalau gak salah Nah gedung ini sudah ada Maka Semaon menawarkan gedung ini untuk dipakai oleh Tan Malaka Untuk merealisasikan angan-angannya tentang sekolah untuk masyarakat bumi putra itu Anak-anak pribumi itu yang bercorak kerakyatan itu Tan Malaka menyusun S.I. Semarang and Underways Ini sebuah makalah singkat atau sebuah tulisan pengantar sebelumnya Yang dimaksudkan untuk Sebagai pengantar dari buku yang akan dia tulis tentang pendidikan yang tepat untuk masyarakat India Belanda Tapi buku ini tidak selesai sehingga pengantar ini menjadi sebuah karya tersendiri Nah di situ Tan Malaka menjelaskan panjang lebar mengenai maksud dan tujuan dari kurikulum sekolah ini Jadi sekolah Tan Malaka ini punya tiga sasaran Yang pertama memberikan ilmu-ilmu sebagai senjata memasuki dunia kemodalan kalau dalam bahasa Tan Malaka Yang dimasukkan dunia kemodalan adalah masyarakat kapitalistik yang pada masa kolonial itu ya strukturnya seperti itu Kemudian yang kedua memberikan para siswa itu kesenangan pergaulan Dan nantinya bermuara pada mereka membentuk organisasi atau vereniging Nah di situ siswa dibebaskan untuk berkumpul kemudian berorganisasi Ini sesuatu yang menurut Tan Malaka harus diberikan kepada anak-anak Karena dunia anak-anak itu dunia bermain Dan sekolah Tan Malaka itu tidak terlalu campur banyak campur tangan dalam soal-soal pembentukan vereniging Atau organisasi di kalangan para siswanya itu Kemudian yang ketiga bahwa para siswa sekolah Tan Malaka atau sekolah Syarikat Islam Semarang itu Diharapkan nanti memiliki tanggung jawab sosial kepada kaum promo Jadi tiga hal itu yang ditekankan dalam kurikulum sekolah Tan Malaka Jadi saya pikir gedung ini sangat patut dilestarikan Wajib dilestarikan Artinya ketika melestarikan gedung ini Itu tidak semata-mata melestarikan bangunan fisik Tapi adalah melestarikan ingatan Mempertahankan ingatan kita, generasi kita Terhadap sepak terjang, aktivitas pergerakan Para pendahulu kita Yang mestinya bisa kita teruskan perjuangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya pah armas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Susah, saya diri Hai West bar Hai mau Masaknya 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 maka jam telur kan Masaknya 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 Awalnya Komunitas Harapan berdiri Mungkin hanya Sebatas Nekat atau sebatas Kebetulan saya dengan Anak-anak khususnya Yang ada Lingkungan Dekat dengan rumah Tinggal saya karena Disini lingkungannya juga cukup Keras Dekat dengan Pasar Anak-anak juga sering berbicara Kurang sopan Bahkan agak sedikit Pasar Mereka juga Sanilai tumbuh Tidak sesuai dengan Usia mereka Mereka juga kurang menghormati Adik yang lebih tua Terus juga Tidak menghargai atau tidak menyayangi Adik-adiknya yang lebih kecil Mungkin hal-hal yang semacam itu Yang menginspirasi saya Untuk memberikan Komunitas Harapan Beberapa tahun yang lalu Pasar Di Bapak Ketua 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 Tidak 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 Nah itu tadi kan karambol kan sudah sejak jam habis Jumatan tadi kan setengah empat kan Waktu jam tiga tadi waktu saya mau jemput kan sudah saya suruh selesai Ini jam empat lebih ternyata mereka belum ada Belum ada niat buat datang ke harapan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku diri saya itu kan orang nekat Jadi saya selalu nekat dalam melakukan hal apapun Dulu saya nekat berbuat negatif dulu Tapi sekarang karena melalui proses pembelajaran diri Melalui proses penyembuhan diri Pertobatan diri dan lain sebagainya Nekat saya dulu yang saya gunakan untuk hal-hal yang kurang baik atau hal yang negatif Sekarang kenekatan saya itu saya gunakan untuk hal-hal yang positif Jadi kenapa nekat terus karena kita semua yang terkumpul di komunitas herban adalah Orang-orang yang nekat berbuat baik dalam kebaikan Jadi kita yang ada di dalam komunitas herban ini Saling menginspirasi sesama nekat terus Juga menginspirasi anak-anak untuk berbuat nekat dalam hal kebaikan Datang kesini tujuannya adalah mereka acara kantor CSR Terus ketemu sama Mas Agung Terus pertama kali ketemu sama Mas Agung kaget saya Wow Waktu itu Mas Agung habis operasi amputasi kakinya Tapi beliau tetap semangat untuk terus berkegiatan dengan anak-anak disini Dan basicnya juga saya suka sama dunia anak-anak kan Dan akhirnya setelah kegiatan dari kantor itu Saya bilang sama Mas Agung Mas minggu depan saya balik kesini lagi Ya udah akhirnya setelah itu Sampai sekarang saya berkegiatan disini Dan menjadi nekater di komunitas harapan Pertama mungkin karena pengaruh televisi ya Selama ini televisi Tontonannya kan banyak juga lagu-lagu dangdut gitu kan Anak-anak yang menonton tanpa pengawasan orang tua Akhirnya mereka pun meniru apa yang mereka tonton di televisi Mungkin pengaruh yang lainnya adalah Karena di sekitar tempat tinggal mereka Mungkin apalagi kalau misalnya lihat disini kan Banyak banget nih orang suka nyata lagu dangdut Dan akhirnya pun anak tuh selain sudah melihat di TV Sering mendengar juga Akhirnya anak-anak ter-brainwash otak mereka Dan mereka pun akhirnya melekat dengan lagu dangdut itu Walaupun mereka sendiri mungkin sebenarnya nggak ngerti Makna dibalik lirik-lirik lagunya tersebut Dan dalam hal ini pun orang tua pun Justru malah senang kalau misalnya anaknya bisa nyanyi lagu dangdut Aduh pusing pala baby, pala baby, aww, aww Pusing pala baby, pala baby, aww, aww Pusing pala baby, pala baby, aww Satu, dua, tiga Ayo goyang rumah Ayo goyang rumah Iyaih, di mana Iyaih, di mana Iyaih, di mana Iyaih, di mana Ayo goyang rumah Iyaih, di mana Bentar, bentar Goyang-goyang dumang itu apa? Hah? Goyang dumang itu apa? Nyanyi 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 Kalau sakitnya tuh disini tuh apa? Nyanyi Nyanyi Bisa nyanyi Nyanyi, tapi tahu artinya nggak? Enggak Nggak, nggak tahu Yang ajar siapa? Yang ajar Aku janyi Aku tahu kan Denger lagunya di mana? Di TV Oh, di TV Ayo goyang lupang Biar hati panang Pikiranmu senang Kalau jadi kira Ayo goyang rumah Biar suara Ayo goyang rumah Biar suara Biar suara Ayo goyang rumah 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 Gak, gak jari siapa? Yang ajar, gak jari siapa? Yang ajar, gak jari siapa? Lihat TV Kamu nonton di mana TV-nya? Di rumah Terus kamu praktekin juga Praktekin juga Kalau lagu anak-anak tahu nggak? Kita tahu lagu anak-anak nggak? Nggak tahu lagu anak-anak siapa yang tahu lagu dangdut siapa banget ada sini kalau anak-anak suka enggak kenapa aku suka lagu anak-anak apa lagunya anak-anak coba bintang kecil bintang ikan cincu harap banyak menghias angkasa rana nah lagunya harus kayak gini kenapa kamu mau nyanyi lagu anak-anak jadi anak-anak yang notabene di lingkungan kami itu dengan dengan pasar secara otomatis mereka sering melihat hal-hal yang kurang baik atau mereka juga mendengarkan hal-hal yang sebetulnya belum pantas untuk mereka dengarkan mereka sering mendengarkan lagu-lagu yang mungkin kurang baik dagu-lagu koplo seperti itu yang mungkin sering banyak diperdengarkan di televisi maupun lapak-lapak PKL yang jualan kaset terus mereka ya sering mendengarkan omongan-omongan orang-orang tua atau kakak-kakaknya yang lebih besar yang ada ombatan-ombatan kasar atau omongan-omongan yang sebetulnya tidak boleh didengarkan anak-anak mereka biasa mendengarkan hal-hal yang seperti itu akhirnya anak-anak jadi mengikuti dan mereka menganggap hal-hal yang kurang baik itu menjadi hal-hal yang biasa saya jujur awal mendidikan komunitas harapan tadi sudah sampaikan kan saya tidak ingin membuat anak-anak di sini itu pintar enggak wah anak-anak Indonesia ini pintar-pintar kok abang mas cilianku karu anakku loh pintar anakku pesan-pesan tapi ah laki contoh lah saya tidak muluk-muluk saya nyontokkan dari saya sendiri aku cili bukoso mas me bapak aku me bukupu tanpa nggih pak anakku ketanya untuk ada anak yang bilang dia bisapa serangan bisa kaya gitu-kaya itu kan dia itu makanya kan aku ya rato menyesal aku ni ngomong dek an aku ya kaya gitu mas mending kenapa kereta ajari ngomong bukoso pak dan bina aku diajari Bapak aku me bukongnya ngomong bukong ngomong bukoso selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampah teknologi sampah teknologi itu sebetulnya sangat mempengaruhi dengan kondisi mental dan kejiwaan anak-anak yang sebetulnya harus tumbuh dengan dunianya sekarang mereka kayak dipaksa atau terpaksa untuk mengikuti apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengarkan anak-anak yang baru-baru isia kelas 4 atau 5 SD mereka sudah pegang atau memiliki HP yang berteknologi ada video ada fasilitas internet dan lain sebagainya dan itu kalau tanpa pengawasan orang tua itu akan membuat anak-anak jadi semacam terjerumus karena di internet itu kan banyak sekali hal-hal yang negatif selain hal-hal yang positif ada hal-hal yang negatif jika orang tua anak-anak itu tidak memperhatikan mereka akhirnya mereka juga terjerumus ke hal-hal yang kurang baik pengaruh narkoba dan minuman keras untuk anak-anak ada pembahasan seperti itu kalian mungkin juga pernah mendengar pernah melihat pernah mendengar orang yang minuman keras atau orang yang menggunakan akubat kalau kalian kalau kalian sungkan untuk menolak atau takut cepat ngomong sama mas agung ya mas aku dipaksa mas mas aku ditawarin pelkoplo atau minuman keras ya ngomong ya sama mas agung ya atau ngomong sama kakak-kakak yang lain yang ada di komunitas H8 jadi yang awalnya kita hanya sekedar ingin mengajak anak-anak untuk berkumpul berkegiatan bermain dan belajar bersama-sama saya berharap komunitas H8 ini juga bisa menginspirasi ke semua orang bahwasannya masih banyak anak-anak yang kurang beruntung atau anak-anak yang kurang terperdulikan di Indonesia ini yang sebetulnya masih masih perlu banyak diperhatikan dan harus disayang saya yakin pemerintah juga mungkin tidak akan mampu tanpa keperdulian orang-orang semacam nekater yang mungkin relawan-relawan yang lain yang berkecimpung di dunia yang sama yang peduli dengan kegiatan pendidikan dan sosial anak-anak khususnya anak-anak yang kurang beruntung dan anak-anak jalanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih